Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam video yang penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kisah luar biasa dari Delvano Charis, seorang mu'alaf dan founder Kinderflix, yang pernah menjalani bisnis travel umroh meskipun saat itu belum memeluk Islam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup seseorang menuju Islam seringkali dipenuhi dengan berbagai pengalaman unik dan tak terduga. Dalam video ini, kita akan menyimak kisah Delvano Charis, yang awalnya terjun ke bisnis travel umroh tanpa memiliki keyakinan Islam. Namun, perjalanan spiritualnya membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, melalui jalan yang seringkali tidak kita duga. Judul, Kisah Mu'alaf Delvano Charis, founder Kinderflix sempat bisnis travel umroh padahal belum masuk Islam. Bagi sebagian orang, berpindah keyakinan menjadi keputusan yang sangat besar di hidupnya. Seperti keputusan menjadi seorang mu'alaf yang diambil oleh YouTuber asal Semarang, Delvano Charis. Kisah Mu'alaf Delvano Charis, founder Kinderflix ini pun menarik untuk disimak. Selain mendapat banyak rintangan ketika menjalankan ibadah, Delvano Charis juga harus meyakinkan perasaan keluarga. Meskipu sang bunda, Nawa, menerima keputusan Vano memeluk agama Islam, namun ia mengaku sempat merasakan kesedihannya. Kisah Mu'alaf Delvano Charis yang sukses mempersunting selebgram cantik asal Bandung, namira itu membuat sosoknya disorot. Bagaimana tidak, Vano, sapaannya, sebelumnya merupakan pemeluk yang taat di agamanya dulu, Kristen. Bahkan, ia mengaku begitu fanatik dengan agamanya, sampai-sampai ia sangat membenci agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya rasa benci, Delvano juga menyebut Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang selalu ia hina setiap saat. Youtuber asal Semarang itu juga mengaku, senang, ketika bertemu dengan orang Islam apalagi jika Islamnya fanatik. Di situ Delvano megaku bisa membodoh-bodohi hingga menyerang orang Islam, apalagi orang Islam yang minim literasi terutama tentang Nabi Muhammad SAW. Menariknya, Delvano sempat memiliki bisnis travel umroh padahal kala itu ia belum memeluk agama Islam. Tepatnya pada tahun 2015, usaha travel umroh Delvano cukup sukses hingga memiliki cabang di kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Solo dan Jogja. Bahkan saat itu, Vano kadang ikut menjadi pembimbing manasik jamaah umroh meskipun belum memeluk Islam. Ia pun belajar tentang sai, tawaf, hingga sunnah-sunnah umroh lainnya. Delvano mengungkap sebelum menyerang orang-orang Islam yang dianggap mereka, bodoh, ia sembari memperlajari Islam. Nah, semakin belajar Islam ia malah semakin cinta dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu. Awal mula Delvano mempelajari Islam yaitu pada 2016. Kala itu dia sukses menjadi seorang YouTuber. Delvano yang awalnya taat dengan agama sebelumnya, mendadak abai dan akhirnya memilih agnostik. Lalu pada tahun 2017, 2018, ia mulai mempelajari semua agama. Satu hal yang membuat Vano terketuk bukan karena mempelajari agama Islam, tapi karena mempelajari agama-agama lainnya. Semakin ia mempelajari agama lain, ia pun semakin didorong ke Islam terus. YouTuber yang dikenal karena konten-konten horornya itu mengaku, dulu sangat fanatik dengan agama. Namun ada suatu hal yang akhirnya membuat dia keluar dari agama tersebut. Akhirnya pada tahun 2019, tepatnya di bulan November, pria kelahiran 1994 itu melakukan kemaksiatan. Di situ, ia tidak ingat dengan kematian bahkan Tuhan. Tapi entah, mengapa, hati Delvano sangat menginginkan sholat. Di sana, Delvano langsung menghubungi temannya yang muslim dan rajin sholat lima waktu. Pukul 11 malam ia menghampiri rumah temannya itu untuk mempelajari gerakan sholat. Kemudian pada pukul 3 dini hari, usai Delvano hafal gerakan sholat, dia pun berkeinginan untuk mendirikan sholat subuh di masjid. Namun, sebelumnya, sang teman membimbing Delvano untuk mengucap dua kalimat syahadat. Mantap mengucap syahadat dan sholat di masjid, founder Kinderflix ini mengaku merasakan nikmat iman yang sungguh luar biasa. Bahkan ia merasakan perasaan yang belum ia rasakan sepanjang hidupnya. Delvano mengibratkan 25 tahun hidup lalu merasakan yang namanya nikmat iman, seperti, oh ini pantesan orang-orang pada lebay-lebay dulu, ternyata kayak gini. Ia mengungkap akan terus mempertahankan dan mendalami agama Islam. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Kinderflix sempat ramai-ramainya diperbincangkan oleh warganet. Pasalnya YouTube berisi konten edukasi anak yang baru sebulan rilis di platform media sosial itu viral di media sosial. Salah satu yang menjadi sorotan publik yaitu adanya komentar-komentar kurang pantas dari pengguna YouTube yang tidak bertanggung jawab. Komentar ini ditujukan kepada salah satu talent Kinderflix bernama Kak Nisa dan Kak Aldi, yang menjadikan mereka objek seksual bagi pengguna akun yang tak bertanggung jawab. Adanya peristiwa itu, tentu YouTube edukasi anak tersebut menjadi viral di berbagai media sosial. Selain itu, YouTube Kinderflix juga menjadi perhatian publik karena banyak disukai anak-anak serta orang tua dalam menyaksikan tumbuh kembang anaknya. Sebab YouTube edukasi anak itu menampilkan Miss Rachel-nya versi Indonesia. Konten-kontennya dianggap edukatif dalam perkembangan tumbuh anak-anak. Demikian tadi informasi seputar kisah Mualaf Delvano Caris, founder Kinderflix. Allahu Alam Bisawaf Dari kisah perjalanan Mualaf Delvano Caris, kita dapat mengambil beberapa hikmah berharga. 1. Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, melalui jalan yang seringkali tidak kita duga. Kisah Delvano menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. 2. Keikhlasan dalam berbisnis Meskipun belum memeluk Islam, Delvano menjalankan bisnis travel umroh dengan niat yang baik. Keikhlasan dalam berbisnis dan melayani orang lain ternyata menjadi jalan baginya untuk menemukan cahaya Islam. 3. Perjalanan spiritual yang unik Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Pengalaman Delvano mengajarkan kita untuk selalu membuka hati dan pikiran terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 4. Keberanian mengikuti kebenaran Perjalanan Delvano mengajarkan kita tentang keberanian dalam mengikuti kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan mu'alaf Delvano Caris. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari hidayah dan memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar Delvano Caris selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!